PANDUAN PERILAKU KOMPETEN Yang saya terapkan yaitu meningkatkan kompetensi diri Untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Dengan cara mengikuti seminar-seminar online PANDUAN PERILAKU KOMPETEN Yang saya terapkan yaitu melakukan tugas dengan kualitas terbaik Misalnya mengerjakan laporan dengan teliti, tepat waktu, dan dengan sebaik mungkin Saya, Rahmat Rifail Lubis SP, penyuluh pertanian Desa Simodong Kabupaten Batubara Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh